Rumah yang benar-benar menjadi favorit di Citra Garden Serpong. Dan di sini cicilannya masih 7 jutaan loh teman-teman. Kok kayaknya rumah ini begitu masuk langsung terang ya? Jangan khawatir karena harganya masih harga perdana. Benar-benar perumahan terdepan kalau teman-teman kepengen nempel sama aksesnya si BSD. Kata orang kalau ranjangnya kecil jadinya makin nempel teman-teman ya. Ini dia salah satu rumah contoh untuk tipe Chloe ataupun tipe yang ada di klaster Belefleur yaitu rumah satu lantai di Citra Garden Serpong. Tipe kali ini adalah 7x12 dengan luas bangunan 45 meter persegi. Sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur yang pasti teman-teman bakalan gak nyangka dengan layoutnya. Tampak depannya sudah terlihat seperti rumah dua lantai. Kenapa? Karena memang sudah memiliki high ceiling. Dan juga tampak depannya ini mengusung konsep modern tropis. Bagian depannya ini adalah area karpot. Karpotnya satu mobil tapi plus teman-teman. Kenapa? Karena di sini kalian bisa parkir untuk sepeda motor ataupun sepeda. Dan untuk lantainya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gak menggunakan keramik lagi tapi acian dan sudah dikasih tali air yang besar-besar. Sehingga untuk air hujan nanti akan gampang mengalir ke bagian bawah. Dan sekarang kita akan masuk lewat pintu utama. Pintu utamanya itu menghadap ke samping. Yuk! Wah aku bela-belain deh buat teman-teman untuk nge-review tipe 7x12. Sebuah rumah yang benar-benar menjadi favorit di Citra Garden Serpong. Kenapa? Karena layoutnya. Jadi begitu masuk langsung kerasa di sini seperti rumah dua lantai. Karena sudah high ceiling. Jarang-jarang rumah dengan tipe satu lantai tapi punya tampak dan juga plong banget rasanya begitu masuk. So, untuk pintunya seperti tipe dua lantainya sudah dilengkapi dengan smart door lock. Dan di sini cicilannya masih 7 jutaan loh teman-teman. Aku spill sedikit-sedikit ya. Oke, lantainya sama persis. Jadi di sini HT 6060. Begitu masuk langsung ketemu di sini ruang keluarga. Nggak terlalu besar tapi memang sudah disesuaikan dengan ukuran rumahnya. Dan yang paling penting adalah pencahayaan. Di sini ada jendela. Terus teman-teman pasti bingung kok kayaknya rumah ini begitu masuk langsung terang ya. Karena jendelanya atas bawah kalau teman-teman perhatikan belum lagi ada space di sebelah sini. Tapi sebelum aku bahas nanti teman-teman ikutin aku dulu karena ini adalah area diningnya alias ruang makan. Jadi memang rumah ini cocok untuk pasangan muda yang baru menikah ya teman-teman. Bukan yang keluarga besar karena memang di sini kamarnya dua aja. Dan di sini selain ada meja makan. Di belakang aku ini sudah ada area kitchen. So untuk area kitchennya ini kok dijadiin satu sama mesin cucinya ya. Karena memang untuk rumah-rumah kompak seperti ini teman-teman harus perhatikan. Supaya bisa tetap rapih dan fungsinya semua kalian dapatkan. Kaca jendela ini dapat nggak ya Dev? Ini dapat. Karena memang ini posisinya adalah konsep rumah tumbuh. Tanahnya itu masih panjang sampai ke belakang. Sedangkan untuk area samping ini gimana Devy? Apakah ini khusus untuk sudut? Tidak. Untuk rumah tipe badan teman-teman sudah dapatkan taman sebesar ini. Yuk sekarang kita buktikan sama-sama ya. Dan aku ceritain fungsinya dari taman ini. Selain memberikan pencahayaan alami untuk rumah ini. So begitu keluar teman-teman di sisi sebelah kanan aku ini adalah area rooster. Jadi dikasih sengaja rooster seperti ini supaya apa? Dari depan tidak terlihat area taman dalam. Dan juga tetap di sini mendapatkan sirkulasi udara yang cukup baik. Di sini ada teras teman-teman. Teras ini terserah buat teman-teman eksplor kira-kira mau dijadikan apa. Biasanya sih mungkin untuk jemuran di bagian belakang. Oke. Atau teman-teman bisa pasangin kursi. Di sini kursi beserta coffee table. Jadi buat santai-santai sore. Lalu karena nanti di sini adalah dinding teman-teman ya. Jadi batas rumah kita ini dinding yang putih ini naik ke atas. Jadi kalau sama tetangga pastinya taman ini jadi area private. Bukan area yang bisa dilihat oleh si tetangga. Kalau tipe hub kan pastinya kelihatan dari jalan. Selain itu di belakang sana masih ada space lagi. Sekitar 2 meteran yang teman-teman bisa besarin. Terserah mau jadi kamar tidur utama yang dibesarin. Atau area dapur yang dipindahin. Masih muat banget. Dan jangan lupa untuk stainlessnya semua sudah menggunakan YKKAP. Yang benar-benar tebal sekali. Seperti rumah yang ada di tipe 2 lantai di klaster airing. Dan bocoran buat teman-teman nih. Di klaster Chloe tipe 7x12nya kayaknya sih sudah habis. Jadi teman-teman mesti beli tipe 7x12 tapi di klaster B-Leveler. Jangan khawatir karena harganya masih harga perdana. Oke sekarang kita lihat kamar tidur anaknya. So ini adalah kamar tidur anak. Simple banget teman-teman. Lantainya jangan bingung nanti semuanya dapetnya full HT 6060. Ini adalah kamar anaknya. Kamar anaknya disini simple, ranjang. 100x200, lemari pakaian. Lalu disini ada meja belajar. Di depan sana ada jendela. Jendelanya menghadap ke depan. Supaya ada sirkulasi udara. Di tengah-tengah ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya cuma satu teman-teman ya. Jadi disini sudah ada klosetnya dari Toto. Lalu begitu masuk langsung ketemu dengan wastafel. Nanti bawahnya vanity-nya semua kosong termasuk dengan cerminnya. Tapi teman-teman bisa perhatikan. Dinding dan juga lantai persis sama seperti tipe dua lantainya. Jadi gak ada downspek sama sekali. Tapi memang hanya ukuran bangunannya aja yang jadi lebih kecil. Selain itu ini adalah shower-nya teman-teman ya. Ini space shower-nya. Kalau buat Devi sih masih cukup banget ya. Dan kita sekarang akan melihat kamar tidur lagi. Jadi ini adalah kamar tidur utamanya nih teman-teman. Coba kita lihat sama-sama. So, untuk kamar tidur utamanya. Disini memang tidak menggunakan ukuran ranjang 200x200. Tapi ini 160x200. Kalau mau 180 boleh gak, Def? Boleh. Ini tinggal dipentokin aja. Gak usah pakai nakas lagi. Yang aku suka adalah rumah ini menghadap ke taman. Jadi ini adalah sisa tanah yang tadi yang aku bilang konsep rumah tumbuh masih bisa diperbesar. So, pencahayaan, sirkulasi bisa masuk dari sini. Untuk lemarinya teman-teman bisa buat seperti di rumah contoh. Jadi ini dua pintu lemari. Meja riasnya ada di sebelah sana. Atau kalau mau simple, meja riasnya bisa dibuat di sebelah sini. Di sana masih bisa untuk lemari pakaian lagi di sebelah sini ya. Jadi bukanya ke sini supaya bisa lebih besar. Untuk tipe yang ini, dipasarkan mulai dari harga 1,1 miliaran setelah diskaun. Dan masih ada promo voucher IKEA. Teman-teman bisa langsung hubungin Devi untuk tahu berapa jumlahnya. Selain itu juga, DP-nya masih 5%. Cicilannya tadi masih 7 jutaan. Kalau teman-teman pengen ngeliat tipe yang lain, yuk sekarang Devi antar ke rumah contoh sebelah tipe 6x12. Ini adalah tipe rumah contoh 6x12. Cicilannya masih 6 jutaan, teman-teman. Pastinya bisa banget dong ya. Dan jangan lupa, lokasinya strategis banget. Hanya berjarak 10 menit dari Aeon Mall BSD. Benar-benar perumahan terdepan kalau teman-teman kepengen nempel sama aksesnya si BSD. Dan di sana sudah ada akses tol. Selain itu, jalan di depan dari Citra Garden Serpong sedang dibangun flyover. Jadi nanti nggak ada macet. Dan kebetulan hari ini, aku datang ke sini tadi sekitar jam 9an, itu nggak ada macet sama sekali. Teman-teman bisa minta video perjalanan aku tadi lewat DM ataupun WhatsApp aku ya. Oke, kita langsung mulai. Untuk tipe 6x12, terlihat ini tampak depannya mirip banget sama yang tipe 7x12 tadi. Hanya saja memang tanahnya sedikit lebih kecil. Tapi kalau kita lihat layoutnya nanti di dalam istimewa. So, untuk tipe yang ini 6x12, bangunannya ada di 39 meter persegi. Kamarnya sama-sama 2, lalu tampaknya ini seperti rumah 2 lantai juga karena high ceiling. Dan untuk karpotnya di sini muat untuk 1 mobil, masih ada plus sedikit. Dan masih ada tamannya kalau teman-teman perhatikan. Tapi untuk pintunya di sini menghadap ke depan. Kalau yang tadi menghadapnya ke samping, teman-teman tinggal pilih aja. Yuk sekarang kita langsung masuk. Nah, ini dia tipe 6x12. Kalau kita lihat sama ya, pakai smart door lock, lantainya juga HT 6060. Kalau teman-teman perhatikan, ini layoutnya kok nggak kalah lebar ya dengan tipe 7 menurut aku. Kenapa? Karena memang bangunannya full sampai ke ujung. Kalau yang tadi masih ada sisa sedikit, teman-teman, supaya ada pencahayaan. Bedanya di sini adalah tamannya ada di tengah-tengah rumah. So, untuk ceilingnya di sini juga tetap sama, punya high ceiling seperti tipe lebar 7. Lalu ini adalah tempat untuk ruang keluarga. Jadi masuk pintu langsung ke kanan ruang keluarga, ke kiri tempat untuk dining area. Yang aku suka, di sini sudah ada jendela, teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu di seberang sana ini ada pintu, jadi pintu ini bisa dibuka ya. Kalau kita lihat ini supaya ada sirkulasi udara, ini bisa banget dibuka dan ditutup. Bahannya sama-sama YKKAP, jadi benar-benar super tebal. Oke, sekarang kita lihat untuk area meja makannya beserta area dapur. So, ini adalah pintu utama tadi, ini meja makan. Dibuat meja makannya cuma 2 orang plus 1, teman-teman, 3 orang. Jadi nggak lebay, memang hanya bisa kapasitasnya untuk 3 orang. Karena di sana sudah ada pintu utama. Tapi, teman-teman notice nggak sih, kalau dapurnya ini lebih besar daripada tipe 7 tadi. Jadi memang lebih luas dan juga di sini sudah ada tempat kulkas, kompor ya, untuk sink dan mesin cuci. Mesin cucinya dijadikan satu seperti kita tinggal di apartemen. Oke, sekarang kita lihat kamar-kamar beserta kamar mandinya. Kapan lagi teman-teman punya cicilan 6 jutaan, tapi rumahnya kok gayanya kayak sultan ya? So, ini adalah taman di tengah, disebutnya inner garden, bahasa kerennya. Di sana nanti tembok, teman-teman. Tapi deh, biasanya kalau di tembok jadinya nggak seterang ini nih. Kata siapa? Yuh, karena di atasnya sudah ada skylight. Jadi di sini benar-benar kosong, nanti teman-teman void tinggal ditutup aja seperti rumah contoh. Yang pasti ini adalah pencahayaan alami. Jadi yang dikramikin cuma segini. Kenapa? Karena tergantung teman-teman mau diapain nantinya. Kalau misalnya teman-teman kepengen di sini buat pohon atau taman, oke silahkan. Jadi sesuai dengan selera kalian. Atau mau dikramikin lurus, nanti di sini tamannya boleh juga. Nah, sebelum kita ke kamar, ada dua kamar di sini. Ada satu kamar mandi. So, ini adalah kamar mandi yang digunakan oleh dua kamar tidur. Jadi ini begitu masuk, langsung ketemu wasafel. Di sini ada closet dan di sana ada showernya. Nah, untuk dinding dan keramik lantainya persis sama dengan tipe sebelumnya. Yuk, sekarang kita langsung ngeliat lagi untuk kamar tidurnya nih. Kamar tidurnya, kalau teman-teman lihat, ini persis dibagi dua. Jadi memang nggak ada kamar utama ataupun kamar anak. Karena memang ukurannya sama besar. Nah, ini adalah kamar tidur yang ukurannya 3 meter, teman-teman ya. Ini dikali kurang lebih sama nih, 3 meteran. Di sini ada ranjang, 1 meter x 2 meter. Lalu di sana sudah ada tempat untuk meletakkan barang-barang. Untuk lemari pakaiannya masih satu pintu. Kalau mau dibuat dua pintu, ini masih memungkinkan mungkin meja belajarnya bisa diputer di sebelah sini. Jadi supaya lemari pakaiannya bisa dapet dua pintu. Itu hanya saran ataupun ide dari aku ya. Nah, yang aku suka adalah dikasih jendela kayak gini nih. Supaya ada pencahayaan pastinya. Dan ini adalah kamar tidur kedua. Nah, kalau di rumah contoh, karena sudah dikasih ranjangnya yang double. Jadi ini adalah peruntukan kamar tidur utama. Kalau kita lihat di sini, ini ukurannya 160 x 200. Kata orang, kalau ranjangnya kecil jadinya makin nempel, teman-teman ya. Nah, untuk depannya ini adalah area khusus TV. Supaya apa, di sini masih jaraknya cukup besar. Tapi memang nggak ada lagi spesial meja rias. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ngatur barang-barang. Lalu ini adalah tempat untuk lemari pakaian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Lemari pakaiannya full, tapi ini hanya dua pintu. Dan punya jendela yang bisa dibuka menghadap ke taman tadi. Pastinya super terang ya. Teman-teman, aku sih naksir banget loh. Ini buat invest ataupun buat tinggal benar-benar nyaman. Karena aku sendiri ngerasain gimana infrastruktur dibangun satu per satu di area ini. Termasuk pintu tol terbaru yang ada di belakang Aeon Mall. Dan banyak banget kan kegiatan konser ataupun pameran yang sudah dilaksanakan di area ASBSD. Jadi buat teman-teman yang sedang cari hunian, aku saranin banget untuk main ke proyek ini. Tapi jangan lupa harus janjian dengan Devi ya. Nomor Devi ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Karena banyak banget properti yang kadang-kadang aku nggak review di Youtube. Masuknya di dua akun Medsos tadi. Thanks for watching. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.